Halo semuanya, pada video dokumentasi ini kita akan membahas bagaimana cara membuat keyword pertama kita di chatbot kita yang pertama-tama saya akan bahas terlebih dahulu tambahan untuk video dokumentasi pertama dimana sesudah kita menambahkan sebuah bot pada ngebot kita kita harus memasukkan webbook url kita ke line developer console kita pertama-tama kalian masuk ke situs ngebot kalian lalu pilih tombol informasi di bot yang kalian inginkan jika sudah kalian akan mendapatkan form webbook url, kalian copy saja jika sudah kalian kembali lagi ke line developer console kalian lalu masuk ke submenu messaging API dan disini ada webbook url kalian klik edit dan paste kodenya linknya disini jika sudah kalian klik update untuk memastikan bahwa webbook berhasil kalian klik verify sukses lalu pada use webbook kalian aktifkan oke selesai kembali lagi ke topik utama videonya kita akan membuat keyword pertama kita untuk keyword pertama kita kita menggunakan jenis dengan jenis respon text pertama-tama kalian klik menu add keyword lalu pada baris text kalian klik tambah plus ini disini kalian akan mendapatkan contoh respon keyword contoh responnya karena kita menggunakan jenis respon text maka responnya text juga lalu untuk bot ini kalian ubah sesuai bot yang kalian inginkan disini kita akan menggunakan example ngebot untuk tiap video dokumentasi kita pada keywordnya misalnya kita klik halo respon textnya kalau juga submit nah sukses add keyword untuk memastikannya kalian cek langsung saja di bot kalian kita klik halo nah halo juga kita buktikan sekali lagi menggunakan kata kunci yang lain misalnya kita disini kan kita dibuatnya jam 11.09 kita klik 11.09 lalu responnya jam sekarang ini cuma contoh pembuktian aja ya sudah kita tes lagi dan berhasil oke sekian untuk video dokumentasi kali ini sampai jumpa di video dokumentasi lainnya